Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami pemirsa pasca jebolnya tanggul sungai Piji di desa Kesambi Kudus, Jawa Tengah yang merupakan daerah rawan banjir, pemerintah daerah berwacana untuk memperbaiki tanggul yang rawan jebol dan juga menyiapkan jalur evakuasi di wilayah rawan bencana banjir Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Laksana Harian PPPD Kudus saat melakukan kunjungan ke lokasi tanggul jebol bersama PLT Bupati Kudus Dalam kunjungannya, Pemkap Kudus antisipasi banjir yang biasanya dari limpasan sungai dan jebolnya tanggul yang berawal dari rembesan tanggul Menurut PLT Bupati Kudus Hartopo, rembesan tersebut harus segera ditangani Berada di kawasan desa rawan bencana banjir, Pemkap Kudus juga siapkan jalur evakuasi di wilayah tersebut jika kondisi air mulai memasuki pemukiman Jalur utama desa setempat menjadi jalur utama dalam evakuasi ke tempat yang aman karena dinilai masih aman Pemkap Kudus menekankan jika di musim penghujan kali ini melalui pemerintah desa dan unsur masyarakat setempat tetap menjaga kesiapsiagaan bencana dalam mengantisipasi korban dampak bencana Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan